Jamal, oh jamal Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmi masih di Islamitwinda buat jamal Islamitwinda yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan waktunya sekarang kita membecahkan lagi nih kalau begitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz kami semua Tanya dong Ustadz oke kita minta Mami Ika bacain nih pertanyaannya Mami Ika dari Instagram hamba Allah, oke Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya kita sebagai orang tua Bilang ke anak belajar sendiri aja Biar dia mandiri dan tidak tergantung dengan kita Boleh gak sih Ustadz? Nah Ustadz Bani izin dijawab Masya Allah Sebenarnya bagus sekali ya Kita orang tua mengajarkan kemandirian kepada anak Dan itu harus Boleh dari dia belajar merapikan mainannya sendiri Mengganti pakaian sendiri Lama-lama cuci piring dan seterusnya Tapi semua itu berproses, bertahap Bermasuk dalam masa belajar Ya mulai pertama belajar mungkin kita pandu Kita diktekan, lama-lama sudah mulai Gak perlu diktekan cukup ditemani Lama-lama gak perlu ditemani cukup diawasi Lama-lama gak perlu diawasi cukup dievaluasi aja Ditanya 9 sekali gitu Jadi semua itu boleh Kalau dilakukan secara berproses bertahap Jangan ujuk-ujuk kamu belajar sendiri Dia awalnya belum pernah ini Jangan ujuk-ujuk gitu ya Jangan langsung Kamu belajar itu sendiri Sementara dia Cara memegang ininya belum bisa Membaca mungkin belum tahu Segala macam Jadi perlu proses Allah SWT katakan Dan Allah telah menciptakan kalian itu Ada tahapan-tahapannya Nah kita juga orang tua Jadi kepada anak Kemandirian itu harus diajarkan Sejak sedini mungkin Dengan proses tadi Jadi tetap diajarkan dengan proses Tapi contoh terbaik itu adalah Keterladanan orang tuanya Jadi orang tuanya nyontohin dulu Anaknya ikutin gitu ya Kita orang tua lebih menuntun Bukan menuntut Nah ini kita selalu belajar nih Apalagi buat orang tua-orang tua muda Oke berikutnya Kuinsa yang lagi nguap Ada yang mau ditanyakan sama Habib? Boleh? Ayo silahkan Ovan Dikasih kesempatan Apa pertanyaannya? Habib kalau kita juara Bolehkah minta mainan yang banyak Sama mama papa? Bisa bertanya kepada orang yang tepat Yang banyak Banyak di mainan Allah SWT aja Menjanjikan kita surganya Allah SWT Kita akan seka selama di surga Kalau kita beriman Bertakwa kepada Allah Kalau kita tidak Apa namanya Tidak mengerjakan Hal-hal Yang kayak gitulah Seperti yang Janganlah kalian berzina Judih, khomar, maksiat Ninggalin sholat Sholat itu wajib Dia ninggalin sholat Nggak akan mendapatkan keberkahan Sholat lah menjadikan keberkahan Dalam kehidupan kita Siapa yang sholat? Mendapatkan nikmat dari Allah SWT Disuruh perintah sholat Kalau dia mampu Dia Apa namanya Umroh Dia haji dan lain sebagainya Dia disuruh oleh Allah SWT Harus dijalankan Nah bagaimana kita nih punya anak? Kalau misalkan kita punya anak nih Dia minta mainan Kalau misalkan Dia berhasil sekolahnya Lulus sekolahnya Boleh Saya punya anak Ya kan Udah berapa hari ini Mungkin udah satu minggu lebih Dia belum berseran hapalan Saya nggak kasih duit Kalau dia hapalan satu kali 100 ribu saya kasih Satu surat 100 ribu Satu surat 100 ribu Kalau suratnya panjang Ya 100 ribu Jadi saya bilang Bawa makanan aja dari rumah Bawa makanan dari rumah Ketika dia bawa makanan dari rumah Ya Masya Allah Dia akan ngerti Oh saya nggak dikasih duit Karena saya nggak hapalan Nah ketika orang tua mendidik Dengan didikan yang baik Mengajarkannya dengan ajaran yang baik Bahwasannya Anak harus mengikuti aturan Allah Dan Rasulnya Masya Allah dia akan paham Berharap sungganya Allah Berarti sholat lima waktu Berharap keberkahan di dunia dan akhirat Berarti mengikuti perintahnya Allah Ya jadi kalau buat anak-anak Yang namanya melakukannya kebaikan Boleh Soalnya perintahnya Allah Dikasih reward boleh Boleh Gitu ya Sangat boleh sekali Sekolah kasih hadiah Boleh Nanti minta ya Minta Bani lagi yang banyak Oke Sekarang buat jamaah islami tindah Waktu kita mendengarkan muasabah Dilanjutkan doa Dipipin guru kita Ustaz Syaf Ustaz Syaf Guru-guruku Jamaah islami tindah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Anak itu Bisa membahagiakan Orang tuanya Bukan hanya di dunia Tapi bisa membahagiakan Orang tuanya Sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Ungkapan para ulama Setiap manusia akan Pergi meninggalkan Pada hari kiamat Kecuali siapa Kecuali mereka Yang tidak mau Melarikan diri Dari orang tuanya Dengan cara apa Dalam Al-Quran disebut Ketika hari kiamat datang Seorang ayah Akan meninggalkan anaknya Anak meninggalkan ayah Dan ibunya Pasangan meninggalkan pasangannya Mereka semua sibuk Dengan urusannya Masing-masing Dihisap amalan-amalan mereka Namun Mereka yang menghafal Al-Quran Mereka yang dekat Dengan Al-Quran Mereka yang mahir Dengan Al-Quran Mereka yang selalu Menjaga Al-Quran Dalam diri mereka Kenapa mereka Mereka justru Tidak lari dari orang tuanya Tapi justru Mencari orang tuanya Lari mencari orang tuanya Ayah Ibu Abi Umi Ini ada mahkota Ini ada jubah Ini ada tiket Lebih ke syurga Saya ingin menggandeng Ayah ibu Kedalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan Karena Al-Quran Maka ternyata Mau dibawa Kemana anak kita Mari kita bawa Anak kita ke syurga Bahkan bukan hanya Kita yang membawa mereka Kita mengarahkan mereka Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Betapa bahagianya Bukan orang tuanya Yang menggandeng Anaknya ke syurga Melainkan anaknya Yang akan menggandeng Orang tuanya ke syurga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim Allahumma Barik lana Fii Auladina Wa na Tazurrahum Ya Allah Bariklah Kami Dengan anak Cucu Keturunan Kami Ya Allah Wa na Tazurrahum Jangan Engkau Sulitkan Mereka Wa Wafiqahum Nitaatika Ya Allah Bimbing Anak Anak Kami Agar Senantia Sataat Kepadamu Ya Allah Wa ruzuk Nabi Ya Allah Berikan Kami Rezaki Dari Berbakti Ya Anak Anak Kami Kepada Kami Ya Allah Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin Ya Rabbil Alamin Masya Allah Alhamdulillah Demikilah perjumpan kita hari ini Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Mieka dan juga Quinsa Semoga pertemuan kita ini Jadikan ilmu yang bermanfaat Bagi kita semuanya Wa bila itu Fakal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Rumah salli Ala Sayyidina Wabarakatuh